Nah hujah kedua yang mudah lagi menurut Qur'an itu begini, sekarang misalnya ya yuriduwah bikumul yusra'wah itu menghendaki mudah, itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah, ada berhala terpahat dari batu namanya lata Uzzah manat, terus ada yang beberapa yang namanya enggak disebut Qur'an, katus hubal, katus hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliya, lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzzah juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah menghentikan kalau barang enggak benar, setelah kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Ini tidak ada, terutama Singapal Qur'an. Misalnya aku darah ini mustafaiku ganteng, mustafaiku suge. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya tidak ada. Nyatanya orang ganteng, nyatanya orang suge. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhi ini rabuti lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan enggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu, bukan Tuhan. Hakikatnya itu batu. Berarti namanya, pengeran latak uzaiku, batu apa pengeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngintikannya Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi kalimat. Nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Berarti saya mengatakan satu ditambah satu, dua. Dua ditambah dua, empat. Lah itu baru hak, karena nyata. Dikatakan apa, enggak dikatakan, ya tetap dua ditambah dua, empat. Sama dengan la ilah, la ilah. Jadi la ilah itu sudah wujud sebelum sedunia mengakui la ilah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia. Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Nah, berhubung sudah, kadung ada. Kita hanya menyaksikan. Saya bersaksi. Alamu, saya tahu. Karena sudah ada. Makanya dibuat fa'alam anahu la ilah. Uang sudah ada, kita tinggal tahu. Tinggal bersaksi. Nah, kalau yang enggak ada itu dikatakan pun tetap enggak ada. Itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut. Barangnya enggak? Enggak ada. Itu sebetulnya kaburas kalimatan takruju min afahim. Iya kuluna illah. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham gila. Mulanya ciri utama agama itu kulja'al haku wa zahakol batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil pasti enggak ada. Pengiran telu itu enggak ada. Watu jadi pengiran enggak ada. Santet ngasari, enggak ada aku mati enggak ada. Maksudnya kalau mau santet itu enggak ada santet. Orang cari aku santet itu enggak ada. Enggak ada percaya, enggak ada mati enggak ada. Memang enggak ada. Lu soal misalnya, tapi waktu yang mati, ada yang mati. Ada yang mati, ada yang mati. Iya, ada yang mati. Itu jadi orang santet itu biasa. Kalau mati, kena santet itu biasa. Kepetidistrik ya mati. Kena virus. Macarokullah di pantai ini santet itu malah lambat. Kadang telung dino lagi mati. Cas peleng truk. Cas peleng bener pesawat. Jadi ini aku yang paling anggel ini. Ini bab-bab Tauhid. Sebenarnya Tauhid itu gampang. Buatnya jelimat. Makanya Allah melatih kita yuriduwa buku muliusroh. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat lata dan uzah. Itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir. Enggak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa, Yesus itu dipampang di dunia. Orang koleng, orang Islam kafir. Enggak ada intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata uzah dicitrakan itu Tuhan. Itu disebut wahmakaru. Wahmakarawa. Jadi dimakru. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal. Makanya bilang logos. Lok itu logos. Tuhan itu arot. Ini kira-kira sampai salah. Nah salah kafir. Tuhan itu arot. Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu ada adatnya. Kemudian log logos ini menempel di Yesus. Kata orang Kristen. Sehingga logos. Log logika akal. Makanya kalau orang filsafat darah ini Tuhan itu akal satu, akal dua, akal tiga. Akal. Makanya dibuat logi, ideologi, log. Nah. Pertanyaannya kemudian. Saat Allah itu arot. Allah itu log. Kemudian belum ada tempatnya Allah bergentanyangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang majusi bersemayam di api. Nanti orang kafir jahiliah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno majusi di mana, di gunung apa. Mungkin orang kesugian di gunung kawi macam-macam terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah. Kalau sifat itu harus nempel di dat. Dan datnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua. Sifat itu sama mausuf. Itu mesti dulu mausufnya. Makanya kata ahli ilmu kalam. Jangan pernah kamu ngatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel. Makanya terus kita diajari. Walillahil asma'ul husna. Allah itu dat. Kemudian pada dat ini ada asma'ul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyumdhat yang berdiri sendiri. Ini pentingnya ngaji. Karena orang alim alim harus diwali. Karena orang alim rawalim harus diwali. Karena orang alim rawalim goblok-gobloknya orang alim. Mereka seneng duit. Kuduhnya orang alim itu wali. Makanya Imam Shafi'i ketika disebut wali si a wali si b. Karena orang alim yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tawkhid. Tidak lama mengerti logikanya. Fa'alam anna hula ilahi lawa. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak. Sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala latak uza. Itu yang bisa diketahui satu. Bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya latak uza. Tidak wujud. Makanya tidak bisa diketahui. Oh tidak wujud. Anggir barangnya wujud kan tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'alam anna hula ilahi lawa. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun. Ya tetap itu hanya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah ini disini Quran sering bilang. Kul'aminu bihi awlah. Untuk minu. Cek kuwa iman, cek ora iman. Ini tidak ada pengaruhnya bagi wujudu Allah. Itu memang. Jadi dulu itu orang-orang terjebak. Ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos. Kemudian di Timur Tengah. Tuhan itu dianggap satu arot. Yang sifat yang memplek. Yang berhulung. 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 Walhasil akhirnya. Semuanya itu kalah dengan Tauhid. Yang berhulung. Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang. Yang Nasroni pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan. Perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fisher. Itu macam-macam. Itu kan. Sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss. Ketika yakin. Sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat. Bilang. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak. Tidak diperanakan. Tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini. Terus ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu. Kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik. Anak gen. Atau walat maknanya tawalut. Konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya. HP dan polpen ini benturan. Itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP. Apa suara itu tidak ada yang menciptakan. Yuna ilmu kalam dibagas. Nah kamu bilang diciptakan HP. HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan. Terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takut. Kamu yang menciptakan suara itu. Tidak. Saya tidak punya akal. Lalu. Lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu tidak ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Saya ingin untuk dengar suara. Tapi kalau tidak saya berpikir, saya ingin mengenai suara. Saya ingin mengenai suara. Saya ingin mengenai suara. Ini adalah ilmu kalam. Saya ingin mengenai suara ini. Saya ingin mengenai suara ini. Jadi saya ingin mengenai suara ini. semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi lam ya tawalat min wujudihi se'un, jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud, otomatis makhluknya wujud berarti wujudnya makhluk tambah kehendak itu keliru, itu ya termasuk tawalut kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? tawalut setelah ada Allah, otomatis makhluknya ada, itu ya dosa besar kafir nanti mau dosa besar, tapi nabwa kafir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati